Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Bersepeda di sekota, perjalanan berhari-hari, dan seorang diri Saya lakukan karena termotivasi oleh cerita-cerita pesepeda turing Yang menemukan keindahan dan kearifan lokal Yang jarang ditemukan di tengah hirup-hirup perkotaan Tidak seperti perjalanan bersama komunitas Perjalanan seorang diri harus disiapkan secara matang Tidak hanya modal naik tat dan kesiapan fisik saja Ada beberapa hal yang harus kita ketahui Berikut beberapa kenyataan dalam perjalanan dan apa yang harus kita lakukan sepanjang perjalanan Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe Dan bagi yang belum, mohon bantuan yang untuk subscribe Biar kita tambah semangat dalam membuat video Kondisi ekstrim Perjalanan lintas kota tidak selalu membawa kita menelusuri perkotaan dan perkampungan Tetapi ada kalanya, kita memasuki hutan yang lebat Jalan asfal yang terik, panjakan yang curam, dan hujan di puncak pegunungan Kondisi ekstrim ini terkadang membisiki saya untuk balik kanan Terutama di awal-awal perjalanan Pantulan panas dari asfal jalan di wilayah Bayong Bonggarut Adalah awal siksaan perjalanan saya Terik dari atas bisa diatasi dengan topi dan handuk Tetapi panas dari asfal Seakan turut menyedot tenaga Menghantam paha dan dada Tanjakan dan hujan lebat Mulai menghadang saya ketika memasuki wilayah Cikajang Dari terpanggang matahari Kemudian hujan lebat dan tanjakan Membuat tubuh terasa lelah Mental sudah sampai titik nadir Syukurnya, siksaan itu pun Berakhir setelah mencapai batu tumpang Gunung Gelap Garut Terbayar oleh selimut halimun yang dingin Dan janji turunan yang panjang Menuju pamungpek Garut Janji turunan itu tidak semuanya mulus Bukan karena adanya tanjakan Tetapi perhitungan waktu yang salah Saya melewati Gunung Gelap Ketika hari memasuki maghrib Dan gelap pun Bergerak dengan cepat Pandangan terbatas Sedangkan perkampungan masih jauh Hadapi kondisi ekstrim di perjalanan ini Dengan tetap semangat Kuatkan tekat Dan jangan lupa Membawa jas hujan Agar tubuh tetap hangat Ketika diguyur hujan lebat Bukan kaki yang pegal Tapi Awalnya saya menduga Bagian yang paling tersiksa Pastilah kaki Tapi karena ini perjalanan pertama saya Dan tidak ada yang bercerita Dugaan saya ternyata salah Kaki dan paha saya aman-aman saja Tetapi yang tidak mau kompromi Adalah telapak tangan Nyeri dan kesemutan Sangat menyiksa sepanjang perjalanan Tiga hari dua malam Bagian tubuh lainnya yang paling menderita Adalah pantat Walaupun terus secara rutin berdiri di sepeda Tetap saja kesemutan dan pegal Terus menyerang Dan yang paling parah adalah kesemutan di bagian alat vital kita Bagian ketiga yang akan terasa pegal Adalah bahu dan leher Gunjangan di sepanjang perjalanan Yang tidak selalu diaspal mulus Membuat bahu merasakan efeknya Ditambah bagian leher Karena kita selalu konsentrasi ke depan Membuat leher jarang bergerak Sarung tangan dan celana padding yang tebal Setidak hanya mengurangi siksaan tersebut Mental bukan fisik Rintangan yang terasa paling besar Bukanlah kelelahan fisik Tetapi mental yang terus menurun Sepanjang perjalanan Perasaan bahwa perjalanan ini hanya membuang-buang waktu Sering menurunkan semangat kita Terutama di awal perjalanan Gambaran-gambaran potensi ancaman di perjalanan Juga menguras mental kita Awalnya Saya tidak terpikir tentang macan Dan orang jahat di hutan sancang Tetapi ketika bermalam di pamungkut Cerita mitos miramare Dan hutan sancang Mempengaruhi semangat saya Ditambah cerita masih adanya binatang buas di hutan Kelalahan fisik akan terhapus ketika kita beristirahat Tetapi cerita-cerita itu Terus menghantui sepanjang perjalanan Hanya keyakinan bahwa segala sesuatu itu Sudah ada ketetapannya Membuat semangat saya muncul kembali Teror mental pun sangat terasa Karena teman terus menelpon Untuk memantau kondisi saya Solidaritas yang tinggi Tetapi itu turut mempengaruhi mental saya Seolah mengingatkan Bahwa ada bahaya di luar sana Salahnya saya hanya punya HP jadul Yang hanya bisa menerima telepon dan SMS Jadi pergerakan tidak bisa dipantau Nutrisi Perjalanan panjang di tengah teriknya matahari Daerah pantai walaupun musim hujan tetap panas Ditambah tanjakan yang terjal Menguras tenaga kita Tidak hanya tubuh kekurangan cairan Tetapi energi pun Turut terkuras dengan cepat Kalori yang terbakar Tidak bisa digantikan dengan cepat Oleh sebungkus nasi padang Karena makanan berat Membutuhkan waktu untuk diserap darah Dan menjadi cadangan kalori tubuh Setidaknya setiap 2 jam Tubuh harus mendapatkan asupan kalori ke darah Sumber kalori yang paling cepat diserap darah Adalah glukosa yang bersumber dari buah-buahan Khususnya bila dalam bentuk larutan Walaupun asupan kalori bisa bersumber dari minuman olahraga Tetapi yang terbaik adalah sumber nutrisi yang alami Jus nanas Yang diberi sedikit garam Jauh lebih baik Karena nanas adalah buah-buahan dengan kandungan kalori Dan glukosa yang tertinggi Sedangkan untuk asupan karbohidrat Anda bisa mengkonsumsi apel dan pisang Sarapan yang banyak Apalagi jenis makanan berat Tidak terlalu membantu Karena sumber energi dari makanan Baru bisa diserap darah beberapa jam kemudian Sarapan terbaik adalah yang bersumber dari biji-bijian Seperti sereal dan bubur kacang Karena nutrisi yang dihasilkan oleh makanan dari biji-bijian Relatif lebih cepat diserap darah Di samping itu Sarapan dengan makanan berat Membuat perut terisi penuh Perut yang penuh dipicu oleh goncangan sepeda Membuat lambung terasa tidak nyaman Untuk cadangan sumber energi selama perjalanan Bisa dilakukan malam hari Makan makanan yang memenuhi unsur protein yang tinggi Dan karbohidrat yang banyak Tidak menurunkan berat badan Jangan berharap bahwa melakukan perjalanan jauh dengan sepeda Akan menurunkan berat badan Anda Perjalanan yang menguras energi Membuat kita harus menggantinya secepat mungkin Agar tetap ada tenaga ketika di perjalanan Menguras cadangan energi yang bersumber dari lemak Cenderung membuat kita cepat lelah Dan biasanya proses pengurayan energinya Bersifat anaerobik Dimana residu dari metabolisme anaerobik Adalah asam laktat Yang menjadi penyebab rasa pegal Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton!